Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu berjumpa kembali ya Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya Bapak Ibu yang saat ini sedang mengikuti ya Atau akan mengikuti program Guru Penggerak Saya sarankan memperhatikan 3 hal ini ya Karena 3 hal ini adalah sebagai syarat kelulusan calon Guru Penggerak Bapak Ibu ini adalah saya dengan CGP saya ya di angkatan 4 Bapak Ibu saya adalah calon Guru Penggerak yang sudah lulus ya Saya pengajar praktek juga sebagai Guru Penggerak dan juga sebagai fasilitator Bapak Ibu ya Nah kira-kira seperti apa 3 syarat kelulusan calon Guru Penggerak yang harus Bapak Ibu perhatikan ya Agar Bapak Ibu nanti lulus dengan baik ya selama 6 bulan pendidikan ke depan Yang pertama adalah Bapak Ibu ya Jadi ini adalah surat tanda tamat pendidikan saya ya sebagai Guru Penggerak Bapak Ibu yang perlu diperhatikan adalah CGP leguler ya dinyatakan lulus apabila memenuhi syarat sebagai berikut Yang pertama adalah kehadiran Bapak Ibu ya Jadi jumlah kehadiran tetap muka daring dan tetap muka luring ya Baik itu forum diskusi, ruang kolaborasi ya Elaborasi pemahaman dan lokakarya Paling sedikit 34 pertemuan dari 38 pertemuan Bapak Ibu ini diperhatikan ya Jadi Bapak Ibu jangan sampai kurang dari 34 pertemuan Ya akumulasi dari jumlah pertemuan Bapak Ibu silahkan dijaga kesehatannya Diatur waktunya ya Jangan sampai Bapak Ibu kurang dari 34 pertemuan Ya ketika nanti Bapak Ibu akan diplenokan kelulusannya Ternyata Bapak Ibu kurang dari 34 pertemuan ya Karena kehadiran ini sangat penting Maka Bapak Ibu harus aktif mengikuti program buru penggerak ini ya Kemudian yang kedua Yaitu adalah memperoleh nilai akhir Paling rendah 70 atau predikat cukup Bapak Ibu ini penting ya Jadi jangan sampai nilainya kurang dari 70 ya Dan ini adalah nilai akhir oleh Ibu ya Silahkan setiap kali ada kegiatan CGP yang itu ada penilainya Ya contohnya adalah di ruang kolaborasi Demonstrasi kontekstual ya Kemudian pendampingan individu dan lokakarya Itu ada nilainya Bapak Ibu jangan sampai nilainya kurang ya Perhatikan setiap indikator penilaian tugas Ya jangan sampai Bapak Ibu nanti nilainya kurang Apabila ada hal yang kurang dipahami Bapak Ibu silahkan tanyakan ke pengajar praktek atau fasilitator Sehingga nanti nilainya dalam tugas-tugas tersebut Bisa menjadi maksimal ya Jadi ini adalah indikator yang kedua ya Yaitu adalah penilaian Yang ketiga Bapak Ibu adalah Aktif bertugas sebagai guru di satuan pendidikan formal Hingga pendidikan berakhir Atau diangkat sebagai kepala sekolah saat mengikuti program guru penggerak Ini artinya adalah Bapak Ibu harus mempertahankan Statusnya sebagai guru di dapodik Bapak Ibu ya Jadi jangan sampai Bapak Ibu Belum selesai melakukan program guru penggerak Ternyata ada hal-hal yang membuat Bapak Ibu berhenti sebagai seorang guru Artinya apa? Bapak Ibu tidak aktif di dapodik ya Atau di Apa di kemenak itu Bapak Ibu ya Di sistem yang mendeteksi Bapak Ibu sebagai guru Jadi Bapak Ibu harus aktif sebagai guru ya Baik itu guru apa pegawai negeri ya atau guru swasta ya non ASN Bapak Ibu harus aktif ya Jangan sampai Bapak Ibu tidak aktif di dalam dapodik ya atau sistem lain yang bisa merekam Bapak Ibu sebagai guru Jadi Bapak Ibu harus bertahan ya Artinya selama bertugas sebagai PGP Bapak Ibu harus aktif ya sebagai guru Bapak Ibu itu adalah tiga hal ya semoga sukses ya diberikan kelancaran Bapak Ibu Ada tiga hal tadi Yang pertama adalah jumlah kehadiran Kemudian yang kedua adalah penilaian Dan yang ketiga adalah keaktifan sebagai guru Status Bapak Ibu harus sebagai guru ya Bapak Ibu terima kasih semoga bermanfaat Bapak Ibu yang saat ini sedang mulai ya Di angkatan 11 ya Ini akan mulai sebagai CGP angkatan 11 Mulai pendidikan di awal Semoga diberikan kesehatan Dibikan kelancaran Dan ikuti terus channel saya ya Biar tidak ketinggalan video terbaru saya terkait dengan program guru penggerak Bapak Ibu silahkan share apabila tidak bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb